Saya seorang katolik dulu, dan masih kecil itu sudah dididik di gereja, tiap hari di gereja, pergaulannya orang-orang gereja, semua tiap hari, pokoknya setelah sekolah langsung ke gereja, jadi puter altar. Terus saya ngomong, itu nggak ada masalah untuk ganti agama, karena saya tahu agama Islam itu baik, agama Islam itu bagus. Saya sih nggak ada masalah, ya masalahnya orangnya, segituin. Ternyata di Al-Quran ada Yesus juga di situ, Nabi Isa. Ternyata di Al-Quran ada Mother Mary, which is Mother of Isa, Maryam. Di situ lah aku baru kebuka. Ternyata di situ juga ada Angel Gabriel, which is Jibril. Injil-injil kita ada di situ juga. Di sini saya masuk di satu desa, misalnya ada satu kampung. Ada anak kecil hafal Al-Quran. Satu, dua, tiga ayat. Lima ayat sampai tiga puluh jus. Ada. Tapi kalau Al-Quran bisa hafal ini ya? Hmm. Gitu. Ya, ya, ya. Makanya saya ngomong gini. Kalau misalnya di dunia ini dibakar semua Al-Quran. Ya. Di dalam berapa detik kita bisa cetak lagi Al-Quran. Ya, karena ada itu ya. Ya, hafalan kita banyak. Betul, betul, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat semuanya di mana Anda pun berada? Alhamdulillah kembali lagi di Wakaf TV. Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semua pekerjaan, semua urusannya, dan semua bisnisnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan juga di kondisi panas terik kita pada saat ini mudah-mudahan kita dikuatkan untuk tetap beraktifitas dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sahabat InsyaAllah kali ini kita akan membahas kisah Mu'alaf ya. MasyaAllah. Kita kedatangan tamu dari luar negeri sebenarnya ini ya. Dikatakan ya. Orang luar negeri yang sudah tinggal di Indonesia. Dan punya istri orang Indonesia juga ya. MasyaAllah. Indonesia juga. Beliau ini sangat aktif di lembaga Mu'alaf Sunda Kelapa ya. Masjid Sunda Kelapa. Nah kalau yang belum tahu itu coba di searching aja di Google Map. Itu ada tuh. Dan kegiatannya juga banyak gitu. Dan langsung saja kita ke Bang Ian. Bang Ian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. MasyaAllah. Alhamdulillah. Kegiatan apa sekarang nih? Wah banyak sih. Banyak ya. Memang jalan politik juga banyak ya. MasyaAllah. Ya, intinya. Poko, apa namanya. Pribadi juga punya banyak bisnis. Sama terus. Support istri juga lagi nyalek. Oh MasyaAllah. Terus support. Apa namanya. Support keluarga juga. Dan, ya di sini di Masjid Agung Sunda Kelapa. Sebagai ketuanya di Masjid, di International Mu'alaf Center. Oh begitu? Ya. seorang mu'alaf jadi ketua mu'alaf center ya sepertinya itu mu'alaf mu'alaf center tapi kalau menurut saya sih ya saya enggak tahu ya mungkin ada alasan tersendiri ya yang yang di yang diutus oleh ketua masjidnya itu ya saya punya dia kan punya alasan sendiri tapi sebelum kita bahas itu mungkin saya dan para penonton wakaf TV pengen tahu dulu nih perjalanannya Bang Ian ya kan karena kalau yang saya dengar atau saya baca dari sumber-sumber yang ada itu ya Bang yang itu orang Filipina ya bener ya Filipina kemudian pernah kerja di Singapura warga negara Singapura warga negara Singapura terus kemudian memang orang-orang asli Filipina berarti ya asli lahiran di Filipina ris saya Filipino tapi waktu itu udah hijrah di di Singapura sama keluarga itu nah ini jadi kita pengen tahu dulu nih secara utuh bagaimana perjalanannya Bang Ian nih Oke sepertinya harus perkenalkan nama saya Ian konsultan saya lahiran di Filipina dan menjadi warna negara Singapura Oke dan sekarang mungkin menjadi warna negara Indonesia juga karena udah lama di sini ya ya sekitar dua ribu eh udah dua belasan tahun dua belasan tahun ya Alhamdulillah dikasih rezeki di sini wah jadi rezeki di sini ya punya istri orang Indonesia dan sekarang sudah punya anak juga satu Alhamdulillah ya semua kegiatan hidup saya di sini di Indonesia Indonesia ya dan salah satunya International Mu'ala Nah ini baru lembaga ini kisahnya itu saya baru di Filipina saya seorang Katolik dulu Oh Katolik ya seorang Katolik dan masih kecil itu sudah dididik di gereja ini tiap hari di gereja pergaulannya orang-orang gereja semua tiap hari pokoknya setelah sekolah langsung ke gereja jadi putra altar ya asisten kalau ada misah kalau ada kegiatan-kegiatan di gereja juga saya juga support di situ nah karena kakak saya juga gitu dari ketua putra altar saya juga ikut terus ibu bapak saya juga ya salah satu ya sebutlah sponsor lah ya jadi supporter untuk gereja di waktu itu di Filipina nah nah pas saya di Singapura baru saya tahu oh ini ada Islam ya gitu karena di Singapura kan racial harmony banyak ya orang India orang Malay orang Chinese orang Eurasian terus kita orang Filipina ketemu tuh semua beda-beda different race different language different religion berbeda apa namanya bahasa berbeda kultur budaya dan terus agama disitulah aku kebuka mata oh ini ada agama Islam oh ini agama Hindu oh ini agama yang lainnya oh begitu jadi disana oh ada Buddhisnya dan racial harmony banget jadi kita berhidup dengan sesama berbeda agama di dalam satu misalnya satu pekerjaan atau kantor ya 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 kemudian setelah itu nah kemudian setelah itu saya dapat pekerjaan disini di Indonesia dari Singapura aku kan saya kan ahli kopi ahli kopi datanglah di Indonesia sebagai ahli kopi juga oh ahli kopi Masya Allah jadi ahli kopi ya ada ahlinya ya jadi ahli kopi ya Alhamdulillah dikasih rejeki pekerjaan disini di Indonesia sebagai apa namanya salah satu head of the coffee beverage di salah satu perusahaan gula yang salah satu gede di Indonesia nah setelah itu disana 3 tahun disitulah aku ketemu istri tahun berapa? bukan istri belum ya oh belum ya si calon si calon si calonnya itu tetangga aku sebelah-sebelahan rumah di Singapura waktu itu? di sini oh di sini udah di Jakarta waktu itu tahun 2000 berapa itu ya lupa ya jadi 12 tahun lalu oke oke itulah ketemu terus ketemu lagi di lift terus tukaran nomor habis itu 3 tahun nggak nggak ada hubungan lagi karena aku pindahnya ke Bali oke setelah aku di Jakarta itu 3 tahun di Jakarta 3 tahun di Bali nah pas saya di Bali ya gitu lah ya enjoy life gitu kan nggak ada ini apa kan single ya single ya apa religion katolik kalau di Bali kan banyak Hindu ya 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 kalau gereja ya tiap minggu doang gitu kan ya abis itu ya itu life is as usual ya 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 nah ke manage to apa re-connect lagi sama si 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 calon si calonnya itu waktu itu kan ya sekarang istri saya ya 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 saya ketemunya itu disana ee re-connect lagi ketemu di Jakarta itu yang agak aku juga shock ya ternyata orang Indonesia perempuan itu cepat ya gak mau rugi ya gitu kan jadi cepatnya maksudnya gini saya ajak ayo makan yuk ya 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 kita ketemu di satu restoran di Grand Indonesia waktu itu dan dia sebelum duduk langsung peperbaru katamu kan langsung duduk eh kalau kita mau jadian kamu siap gak untuk ganti agama langsung ditanya gitu bro Masya Allah terus gimana waktu itu well saya sih maksudnya segitu kan what do you mean if you're ready we to be together katanya we want to be together are you ready to change religion to Islam saya nanya oh oke saya ngerti so saya harus ganti agama saya agama menjadi Islam ya saya ngomong itu gak ada masalah saya saya langsung gitu karena mungkin aku pengennya mau jadian langsung mau jadi pacaran jadi gitu kan udah lama single kan disini di Indonesia terus katamu saya pengen ada relationship yang benar-benar relationship yang hubungan baik mungkin aku udah mau ready to married lah terus saya ngomong itu gak ada masalah untuk ganti agama karena saya tahu saya agama Islam itu baik agama Islam itu bagus saya sih gak ada masalah ya masalahnya orangnya segituin yes the religion is good yeah there's no problem with Islam the problem is the people so itu oke katanya oke jadian ya oke jadi perkenalan dulu sekali satu tahunan perkenalan aja setahun itu mau tunangan sebelum tunangan saya syahadat kalau untuk kasih jawaban saya mau menjadi yuk tunangan lah the next level kan saya syahadat dulu dan saya belajar agama Islam satu tahun sebelum kita married jadi itu berarti 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 tadi kan pendekatan itu kan satu tahun ya pendekatan satu tahun satu tahun satu tahun tunangan tunangan ya berarti selama satu tahun itu Antum itu belajar Islam itu apa enggak saya belajar saya belajar juga ya lihat lihat gitu kan saya juga long distance relationship ya saya di ini ya di tinggalnya di Bali dia di Jakarta di Jakarta dan ketika Jumat aku balik ke sini tahu dia Jumat di sana terus ya pergaulan terus Bapaknya juga kan ajarin aku ya agama Islam Bapak Mertua saya ya Bapak Al Marhum dia belajar agama Islam karena Bapak Al Marhum itu salah satu ketua DKM juga di salah satu masjidi di Canjung Priuk Canjung Priuk ya waktu itu dan saya dia belajar juga ikut-ikut kalau ada apa namanya ada santunan oh santunan dari di Yayasan dan Bapak saya ngajak ayo kita ke masjid mau meeting aku ikut juga kan itu saya belajar aja belajar terus-terus belajar lihat terus pas saya mau Syahadet itu ada challenge-nya apa itu? pokoknya nggak dipermudahkan nah itu yang yang salah satu yang saya sharing sharing waktu itu calon si calon saya si calon waktu itu iya calon saya lagi cari tempat masjid oke untuk menerima syahadat iya untuk saya syahadatin lah maksud itu dan ada berapa kali tiga kali lah tiga kali dari masjid-masjid yang gede dan terkenal di Jakarta itu di Jakarta itu waktu itu kan aku masih menuju dari Bali ke Jakarta sebelum dia jumput saya dia udah tau dimana mau syahadat karena waktu itu kan malam takbiran ya mau ikut Fitri tahun 2016 Juli kalau nggak salah kalau saya masih ingat ya Juli dan istri saya itu pergilah untuk mencari tempat untuk syahadat oh jadi beberapa masjid yang tidak dikasih waktu untuk saya mengsyahadat oh karena malam takbiran itu mungkin ya satu mungkin apa namanya sibuk oke jadi nggak ada ustaz yang ready iya 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 lain satu juga karena darah-darah data oh karena kalau orang namanya orang luar negeri atau orang yang mau syahadat harus bawa KTT lah iya 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 bawa apa namanya pengantar RTRW kalau orang luar negeri harus ada surat dari kedutaan yang sendiri terus surat panyataan kenapa mau jadi Islam terus ada juga yang satu yang surat kesehatan apakah sudah sunat atau belum gitu jadi ada beberapa langkah itu sementara kita kan target kita itu ya solat apa dah solat id itu kan idu Fitri ya tahun baru sebelum tahun baru itu saya mau syahadat hmm ya iya iya ya itu nah kata mula isi saya di isi saya kata mula satu ustad di Masyagung Sonda Kelapa itu udah maghriban ya kalau nggak salah teman jalan maghrib ee ustadnya mau arah kebawa iya 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 calon saya itu ketemu si ustad ini dan langsung nanya pak boleh nggak di sini syahadat iya itu malam tuh ya malam itu ada ini ada calon saya mau syahadat sebelum itu Fitri usai itu langsung ngomong yaudah bawain sini langsung iya 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 data nanti belakangan aja itu Sunda Kelapa tuh ya Masjid Agung Sunda Kelapa terus data belakangan aja nanti oke nanti kita pikirkan nanti yang penting dia syahadat dulu iya lah harusnya ingin sama syahadat kan jadi tapi dia tuh udah nangis kebetulan karena ada tiga tiga tempat yang tidak dikasih untuk saya mau syahadat kan atau mau kasih aku jadwal untuk syahadat karena mungkin kasih bukan sama data-data itu jadi dia senang sekali loh dia telepon aku langsung saya baru tiba di Jakarta kita mau ini dong mau syahadat besok ya oh saya ngomong dimana udah ada di Masjid Agung Sunda Kelapa dimana tuh saya gitu kan seorang orang Gatarano dimana tuh di Menteng oh disitu oke sakit situ terus kita ketemunya itu subuh sebelum subuh sebelum subuh itu pagi jam tigaan lah udah sebelum subuh jadi udah azan ada azan kita tunggu dulu azan terus setelah azan si ustadnya tuh sholat saya nonton saya lihat doang misalnya jemaah kan aku di belakang jemaah selesai terus itu dah ini wawancarain aku dulu mas kenapa mau gini oh saya pengen itu belajar Islam karena kalau saya menjadi satu rumah sama calon baik itu di agama yang satu karena kita agama yang berbeda pasti beratakan di dalam rumah gitu kan karena berbeda pandangan berbeda keyakinan itu juga yang salah satu konflik dalam satu rumah saya tahu itu kenapa di Singapura itu ada beberapa gitu beda agama di dalam konflik yang satu lagi ibadah yang satu lagi enjoy enjoy happy happy jadi gak ada harmonisan dan ya saya mau belajar Islam aja saya gitu masuk Islam dan tengah syahadat itu sebelum sholat Eid Alhamdulillah sama Ustaz Anwar waktu itu di Masjid Agung Sunda Kelapa tahun 2016 2016 dan syahadat ya syahadat dan katanya setelah ini pendalaman ya mas oke pendalaman maksudnya apa pak 4 kali datang disini untuk belajar lagi Islam kasih ada basic information about bagaimana sholat yang benar akidatnya seperti gimana dan dan sepertinya ya harus sejarah-sejarah Islam yang harus saya ketahui ya memang rukun 5 pillars of Islam kita harus pelajarin juga rukun Islam, rukun iman gitu ya ya rukun iman gitu sama which is for me bagus banget ya kok setelah saya syahadat dikasih lah aku program oh which is like yang 4 kali itu tadi itu ya yang 4 kali kasih aku program mas datang disini ya kapan saja kamu mau datang tapi kita punya jadwal-jadwal juga di kanalina sama Ustadz Kainama waktu itu oh masya Allah langsung ketemu yang Ustadz Kainama Ustadz Kainama tau kan? udah gak diragukan lagi aduh Ustadz Kainama tentang kristologi saya suka banget kenapa link banget dengan agama saya dulu kak sebagai katolik yang namanya Alkitab saya tau Alkitab itu di 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 kasih tau lah Alquran jadi link banget tuh oh ternyata di Alquran ada ada Yesus juga disitu Nabi Isa ternyata di Alquran ada Mother Mary Mary which is Mother of Isa Maryam di situlah aku baru kebuka oh ternyata disitu juga ada Angel Gabriel which is Jibril Masya Allah kan? Injil-injil kita ada disitu juga jadi sayang wah ini menarik nih link banget kan jadi oh now abis saya pelajari sama Ustadz Kainama mendalam itu banyak ilmu yang saya oh menarik dan saya ya sekarang make sense ya make sense aja why kenapa Alquran itu sampai saat ini gak diganti-ganti sementara di Alkitab itu saya baca yang dari kemarin itu beda lagi yang buku yang baru oh gitu berbeda versi mungkin bahasa yang diganti bahasa diganti itu kan translitaturnya berbeda iya 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 jadi loss in translation juga jadi Ustadz Kainama kasih aku ayat ya iya 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 lebih lebih konkret lah Ustadz Karinama itu terus apa ini diajarkan tentang kristologi itu Ustadz Karinama itu Mennen itu merasa wah ini menarik nih iya iya baru saya tahu gitu ya baru saya tahu ternyata itu ya hadah itu ya jadi dia buka Alkitab sorry ya tuh Inet tuh apa namanya mau kasih salah paham tapi benar sih aku baca alkitab yang lama sama yang baru rilis ininya, translation-nya ada berbeda artinya translation-nya itu maksudnya maknanya atau hanya translate-nya translate the words in English tapi maknanya sama atau berbeda? sama tapi ada yang lost maknanya aku juga bingung kan jadi saya ngomong, kenapa ya sampai saat ini beberapa orang yang bisa bisa how to say sorry ya, sorry iya, nga papa i lost my words jadi, menurut saya itu maksud saya itu ya sampai saat ini, kenapa ya Al-Quran itu kita balik lagi ya kalau orang orang Islam how to say to memorize the Al-Quran kalau memorizing Al-Quran itu menghafalkan itu banyak orang yang bisa hafalkan ya mau cari yang orang penghafal hafiz Al-Quran itu ada beberapa doang yang saya kenal di sini saya masuk di satu desa misalnya di satu kampung ada anak kecil hafal Al-Quran satu, dua, tiga ayat lima ayat sampai tiga puluh juz ada tapi kalau Al-Quran bisa hafalkan ya gitu makanya saya ngomong kalau misalnya di dunia ini dibakar semua Al-Quran di dalam berapa detik kita bisa cetak lagi Al-Quran ya, karena ada itu ya penghafalan kita banyak betul, betul jadi Al-Quran itu kalau udah gak ada semua dibakar kita agama Islam masih berdiri karena itu tadi ya apa namanya penghafal Al-Quran tadi ya dan itu hafalannya dari yang dulu sampai saat ini gak ada pengganti-ganti word by word itu yang saya amaze banget dengan Al-Quran jadi dari dulu original sampai saat ini masih original 14 abad ya Masya Allah itu yang saya oke agama Islam berarti lebih mantap lagi ya lebih mantap itu lagi karena katakan kita orang ilmuwan ya ya semua by the books ya scientific you prove you get you get your answer kan ini kan proof ya yang konkret dari Al-Quran saya oh sampai saat ini aku belajar aja di Al-Quran saya belum bisa baca ikro nya tapi belajar alibata sama anak saya umur 5 tahun bareng jadi untuk belajar itu harus ada iya betul iya betul apalagi kan ini kan pelajarannya kan pelajaran ilmu kebenaran islam nah kemudian gini dulu itu sempat kepikirannya sih bahwa ah gue tuh bakal masuk islam loh gitu enggak sama sekali nah gimana tuh perasaan itu karena itu waktu lagi di bali juga ya tiap hari minum lah kesinilah ketemu orangnya makan yang namanya bebek B2 jadi gak sampai kepikiran sampai segitunya Masya Allah aku bawa pacaan sama calon saya waktu itu ya mungkin salah satu calling ya from Allah hidayah hidayahnya through my wife right now through pernikahan supaya saya dapat hidayah ini dapat jalan-jalan yang lebih lebih mandalam dengan hidup saya karena waktu itu ya datang uang tiap bulan lumayan kan orang ekspatri uang banyak terus akhir bulan uang saya kemana ya oh ya memorize remind lagi kemarin kemarin oh kemarin aku club ini boleh botol ini beli makan ini beli beli black apa namanya botol lagi ini terus minum lagi sama taman saya ini minum lagi jadi kayak pamabok aja gitu tiap bulan tiap minggu kita kan oh saturday night kita kemana ya malam sabtu malam malam minggunya kemana ya gitu kan kalau hidup saya dulu ya nah sekarang enggak kelihatan uangnya kemana masya Allah soalnya uangnya kemana ya rumah ke istri ya 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 ke masjid sedako sini sedako sana masya Allah kembalinya lipat berlipat berlipat jadi hidupnya lebih membaik sih membaik dan lebih enjoy sekarang atau waktu itu lebih there is life about my life life with my life gitu dan dulu kan life doang life happy happy enjoy sekarang udah punya life with my life ya 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 nah kemudian waktu antum mengabarkan ke orang tua saya belum tahu ini gimana tuh saya itu yang kaget bukan mereka yang kaget oh gitu kenapa pas saya ini kan udah mau tunangan tuh saya udah ngomong sama kebetulan ibu saya suka banget sama waktu itu masih calon ya 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 suka banget karena dia yang bikin aku gak mabuk lagi tiap hari atau mau gak apa namanya kemana-mana kan saya kan kesini kesono lah mau ke gunung ke gunung kalau mau ke apa namanya luar negeri kesini kesono ya kemana-mana aja saya ya live free free life free life aja kan terus sama saya sama calon saya waktu itu lebih terarah Masya Allah waktu itu memang apa ya first impression orang itu ketika ketemu calon gimana waktu itu ya pertama are you sure agamanya lain saya ngomong gak problem kalau di Singapura sih gak mungkin membantu ya juga untuk mereka mengaccept other religions because di Singapura itu memang dibentuk lah dengan racial harmony yang berhidup dengan agama lain juga sama culture yang lain itu membantu banget ya pasaya hubungin ibu saya kabutulan aku mau katamu tapi waktu itu kan no guts atau no confident ya gak ada confident untuk katamu ibu saya face to face waktu itu jadi so katamu aku telefon ma na aku kan mau tunangan eh I'm going to be engaged waktu itu aku mau ganti agama Islam ya sebelumnya aku was-was tuh takut ya pasti udah diomel-omeling lah udah cirek-criakin lah maksudnya ngomong oke ha cuman itu doang saya yang kaget kan oke biasanya teman-teman yang kamu lagi aku kenal yang lain kan ganti agama Islam gimana ya paling kamu diusaha ada di rumah kamu oh iya bisa gitu ya bisa juga menjadi saya kan tapi kayak saya itu alhamdulillah mungkin juga challenge juga sih kalau menurut saya bukan itu bagus bukan juga jelek ya pas ibu saya oke saya juga yang kayak loh aku yang kaget are you sure malah saya nanya kan are you sure bener gak aku yang oke gak ada masalah katanya oh masya Allah you are alive hidup jalan yang penting kamu baikkan aja jangan kembali lagi dengan hidup kamu dulu ibu saya gitu jangan balik lagi hidup kamu dulu yang kemana-mana gitu gak ada terarah jadi sekarang terarah jadi saya ngomong oke mbah jadi challenge saya itu i have to be consistent jangan itu jangan kecewain orang tua saya nih orang tua saya udah oke nih oke banget udah support banget jangan sampai supportnya itu di rumah di Singapura kalau pulang kita punya plate sendiri warna hijau biar gak tercampur ya ada tempat makan minuman masakan sendiri bahkan ada kulkas sendiri juga kan kulkas kan ada B2 nya kan yang kita kan gak ada dan kebetulan kalau kita batang di Singapura itu rumah jadi halal yang botol-botol minuman bapak saya taruh di satu gemari gak dikeluarin makanan semua di rumah tidak ada yang B2 jadi rumah saya jadi halal jadi di Singapura itu waktu di Singapura terus pas saya jadi Islam saya ngomong ya aku gak mau kecewaan orang tua saya juga karena udah support sampai segini keluarga saya juga kakak-kakak juga mereka happy banget karena ya hidup saya terarah sekarang pada dulu kan uang kamu tiap bulan kemana ke club habis di club aja gitu habis bulat kemana-mana jadi gak gak tau kemana jadi sekarang Alhamdulillah dapat biaya ini lebih terarah mendalam lagi tahun ini tahun ini lebih mendalam aku udah 2016 sampai saat ini 2003 udah berapa tahun 7 tahun lebih ya ya 7-8 tahunan lah 8 tahun udah agama orang Islam lebih mendalam tahun ini Masya Allah sampai Allah diundang aku 2 kali diumruk Alhamdulillah 2 kali tahun ini tahun ini 2 kali dan itu pun mendadak ya semua dan itu memang gak terprediksi gitu ya tidak terprediksi tidak di planning tiba-tiba aja isi saya 2 minggu lagi kita mau berangkat ke Umroh saya gak siap saya belum ajak Al-Quran sholat pun juga bolong-bolong gimana ya jadi aku masih bingung kan ternyata ada menasiknya pertama datang di maka itu saya nangis aja gitu Masya Allah lihat kabah itu pemandangan yang paling sempurna saya lihat di dalam sejarah hidup saya Masya Allah lihat kabah wow nangis aja langsung sujud gak bisa berkata apa-apa gak ada bisa berkata apa-apa there is no description what you can feel when you see kabah itu gak ada deskripsi sama sekali I cannot understand the feeling you fall in love gitu kan when you fall in love itu indescribable feeling gitu lihat aja kabah wow saya nangis aja langsung sujud aja langsung sujud terus mutawib saya pak pak ada bacaannya pak kalau lihat kabah pak oh iya nanti aja udah saya udah bener gak lemas gitu semua all of your problem your life keluar lega gitu ini pertama saya experience di umruh itu membuka mata saya bahwa agama islam ini agama saya agama saya sampai saya mati udah agama anak saya sampai anak saya dan anak-anaknya cucu-cucu antum nanti itu semua ini agama islam udah kuat banget sekarang nih ya melihat itu agama nah sekarang anak saya kapan kita ke umruh lagi oh gitu masya Allah aku mau ke rumah Allah aku mau lihat wah itu gak gampang loh maksudnya maksudnya anak tuh punya pemikiran seperti itu loh saya bawain keduanya ini yang kedua itu saya bawain anakku semertua sama adik saya yang belum pernah ke umruh kan kita yuk kita umruh itu pun mendadak juga dua minggu juga sebelum mau berangkat baru dikabarin kita mau umruh lagi pak oh iya pak kapan dua minggu lagi masya Allah alhamdulillah yaudah jalan aja kan bawa ibu ketua sama adik adik ipar bawa anak saya juga yang bawa susternya juga itu semua baru-baru pertama datang di umruh kan saya bawain mereka saya bawa anak saya dari pertama sampai sampai selesai umruh saya ini kan 20 kilo ya lumayan lumayan gak bawa stroller soalnya waktu itu salah-salah saya gak apa-apa saya pasal pisah ikhlas masya Allah jadi bawa anak waktu itu juga dipakai wheelchair juga kan kursi roda enjoy aja sih enak lebih mendalam lebih mendalam berarti setahun terakhir ini memang lebih kuat lah ya menghujam ke dalam hati sekali awalnya itu kenapa saya sampai saat ini jadi sampai ke umruh dua kali terus menjadi ketua di malam sektor karena saya berdoa waktu itu ini almarhum karena covid kan waktu itu almarhum udah gak ada menjadi imam di rumah itu seperti gimana almarhum bertuah saya karena yang bantuin aku yang bapak ya bapak istri saya meninggal karena covid tahun 2021 terus siapa yang mau ajarin saya tentang agama islam bingung kan jadi aku selain masih agung sunda kelapa ya bapak saya tiap hari kan ketemu bapak almarhum dia yang tiap hari mas gini di mas gini mas ini ayat gini mas nabi ini gini jadi saya belajar juga kayak anak kecil kan setelah itu udah gak ada almarhum saya menjadi imam di rumah nah sebagai menjadi imam di rumah saya harus ada tantangan dong solatnya harus iya harus benar-benar jadi apa namanya bacaan ayatnya yang benar solatnya yang benar terus jadi imam juga harus hadits-haditsnya bacaannya kalau lagi hujan apa lagi makan apa terus saya menjadi imam juga untuk anak saya itu tantangan besar untuk seorang laki-laki mu'alaf saya berdoa ya Allah gimana ya saya itu udah gak ada guru lagi selain Masyagun Sunda Kelapa yang saya benar-benar kalau kalau aku lagi linglong balik lagi Masyagun Sunda Kelapa refresh lagi tentang agama Islam basic Islam sejarah Islam about the five pillars of Islam terus balik lagi aku gimana ya tiba-tiba Ustaz Anwar telepon aku Mas Ian datang disini Mas Ian kenapa ada sarasehan mu'alaf ada apa Pak Ustaz yuk datang aja ada kainama kok oh siap aku datang kan saya itu pakai jazz lagi orang-orang pakai baju ini kan koko ya saya itu biasa pakai jazz datang di Masyagun Sunda Pak pakai jazz kirain pendeta kirain pendeta kayaknya sama anak yang Pak dari agama Islam ya oh aku mu'alaf sini Pak oh mu'alaf sini masuk-masuk jadi datang duduk di belakang nonton kainama dan temanya itu bagus banget waktu itu tiba dikenalin aku sama DKM ketua DKM Masyagun Sunda Kelapa Pasir Tianto Santoso Pusat Anwar ngomong kasihan kasihan aja dari ketua mu'alaf ya oh maksudnya apa Pak ya mu'alaf center ini perlu ketua kenapa saya Pak aku kan bukan ahli agama Pak sholat aja bolong-bolong gitu ya nggak nggak apa-apa calenin aja Mas Iyan tuh kamu bisa belajar sini juga saya ambil itu kemarin aku baru doa sekarang udah dijawab Masya Allah karena aku doa banget Pak gimana aku mau ini tiba-tiba asal ma telefon datang sini tiba-tiba dikasih jabatan ini Bang ketua mu'alaf center Masyagun Sunda Kelapa sebagai ketua disitu nah saya berpikir nah apa yang program-program saya harus jalanin setelah dari situ apa yang programnya bingung kan ketemu lah Ustad Reno ketemu lah Ustad Nujhan ketemu lah Ustad Bunda FIFA Ustad Syafurdin Ustad Kamil semua Ustad pembina kita Ustad Nurgoli Ustad Agustin Ustad Apip ini pembina-pembina mu'alaf kita saya belajar juga sama mereka saya duduk tiap kali mereka ada pembelajaran saya duduk sebagai murid saya juga belajar agama Islam dan sekarang ya dikit-dikit bisa dakwah lah dikit bisa sharing session sebagai orang mu'alaf yang masih belum tahu nih aku bukan mengajak ya aku hanya kasih inspirasi aja waktu saya waktu saya belum Islam segini sekarang Islam segini gitu jadi ada pahalanya ada juga ininya jadi menginspirasikan orang tiba-tiba si orang itu bang aku mau Ustadz boleh gak langsung aja gitu ada juga yang datang untuk mau belajar aja tentang agama Islam jadi apa itu Islam jadi kita masa Gunsua Kelapa Sunja Kelapa pintunya terbuka tiap hari itu ada yang piket ada yang piket ada yang jaga ya ada hari Rabu ada pembelajaran agama Islam sama persyahadat juga sama hari Sabtu tapi yang lain itu pintunya selalu terbuka siapa yang mau datang mau pertanyaan agama Islam datang aja di Masyakun Sunda Kelapa ada untuk mau syahadat sekarang juga bisa jadi permudakan urusannya untuk masyahadat nah pas aku datang disitu belajar agama Islam belajar sama Ustadz-Ustadz guru-guru saya dan itulah yang jawaban dengan itu pertanyaan saya dan doa saya waktu itu ya Allah aku udah gak ada guru lagi dikasihlah aku lebih dari dipulihkan 10 guru lebih dari ekspektasi ya lebih dari 10 guru kuncinya utama itu apa doa meminta meminta sama mengikhlaskan apa yang kamu ada sekarang dan kalau Allah kasih jawaban apa yang di depan mata kamu ambil oke oke makanya aku waktu itu saya mau jadi ketua muadab itu aku bukan ini aku mau tolak kan tapi yaudahlah jalanin aja ya jalanin aja hidup gitu jalanin aja yang apa yang di depan itu 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 minta sama Allah sign 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 udah dikasih sign di depan kamu gak mau ambil opportunity comes once ya itu dia makanya karena memang kan orang tuh hanya gak yakin aja ya kalau menurut saya yakinin aja yakinin aja diri ya gimana tuh mas yang bikin ini aku jalanin aja pak masya Allah jadi seorang mu'alaf yang memang dikatakan ya maaf ya yang belum tahu lebih banyak gitu ya sekarang diamanahkan sebagai ketua mu'alaf disana jadi ketua mu'alaf itu bukan hanya dengan keagamaan Islam atau keilmuan agama Islam jadi hidup kita di sehari-hari ya gimana ya masalah perekonomian masalah pernikahan masalah soul searching sendiri kadang-kadang ada mu'alaf yang aku lagi sholat tapi aku sebut-sebut our lord our father oh oh god oh yes oh jesus jadi kayak gitu kan ada masih ada jadi ada juga yang masalah keluarga yang diusut dari rumah jadi jadi kita pendalaman lagi disitu pendekatan dengan keluarganya yang disebut lah diusut dari rumah kita tekatin keluarganya tiba-tiba keluarganya anggap lagi nerima lagi jadi masalahnya itu kalau gitu kan persepsi orang harus do you break it first kalau di Filipina for example kalau Filipina itu ya kita udah tahu ya Filipina is majority itu orang Katolik atau Kristen karena colonized by Spanyol Spanyol kan dan itu berribu-ribuan tahun kan dan colonized by Amerikan juga sama Japanis jadi lebih ke arah ya Kristen ada Islam di situ di Southern Park atau di selatannya jadi selatan namanya di Mindanao banyak juga Islam di situ tapi di Manila sekarang udah muncul lagi Alhamdulillah menjadi Mu'alaf tapi di situ di Filipina disebut itu bukan disebut Mu'alaf disebutlah itu Balik Islam Balik Islam ya Balik Islam bukan Mu'alaf jadi Mu'alaf kan kita dari Arab kan jadi di sana di sebutlah Balik Islam itu banyak juga jadi kalau udah berjangkut Islam gitu kan oh mau jangkut oh teroris kan jadi itu persepsi yang harus di arahin lebih baik lebih bagus karena mungkin dari dulu kan ada TV video movies dan lain-lainnya kalau Allah Akbar boom enggak Allah Akbar itu indah loh Allah Akbar dengan nama Allah yang kita apa namanya sempurna kita apa namanya Allah Maha Besar Maha Allah Maha Besar bukan Allah Akbar boom bro gitu kan karena kalau orang Filipina aku teman-teman Filipina juga gitu kamu udah kamu Islam ya dulunya itu teroris ya sempat kayak gini ya tapi sekarang udah membaik membaik terbentuk juga YouTube-YouTube channel gini kasih banyak apa namanya oh ternyata Islam itu bukan gitu ya itu yang bagus makanya saya senang sekali dengan ada YouTube content atau TikTok about Islam membuka mata orang itu kita enggak jahat orang kita enggak jahat makanya itu yang waktu itu Filipina teman saya bang kamu teroris Islam itu semua teroris enggak enggak dong enggak dong justru teroris itu bukan Islam bukan teroris itu bukan Islam bro segitu kan Masya Allah jadi saya senang sekali jangan agama saya sekarang yang sebenarnya mungkin dari doa saya masih kecil mungkin ya terarah sekarang Alhamdulillah 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 ya 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 mungkin kalau I'm lost kalau di Alkitab itu ada yang kata-kata you're lost and you have been found you're lost and you've been found sekarang aku I'm lost dan aku udah di Islam Wah ya Masya Allah I'm lost and I'm in Islam gitu I've been found here Masya Allah jadi ya semoga yang belum beragama Islam ya dapat hidayah ya lembutan hati Amin dan semoga dengan yang belum masih bingung ya Mas Agung Sonda Kelapa selalu buka selalu buka ya selalu buka Mas Agung Sonda Kelapa di Menteng ya bukan di utara ya 24 jam ya kalau Mas Agung Sonda Kelapa sih harusnya sih 24 jam tapi kita punya schedule ya untuk hari apa aja pembinaan itu kita buka pasti ada Ustadznya ready jam 9 pagi sampai jam 5 itu ready-nya di lantai 4 itu setiap hari apa aja setiap hari jam berapa tadi jam 9 pagi sampai jam 5 sore ya terus kita juga punya pendalaman ada pembelajaran tiap Rabu ada Ustadz dari eksternal yang datang di Mas Agung Sonda Kelapa untuk kasih pembelajaran agama Islam Alhamdulillah pembinaan mu'alaf tapi kalau misalkan gini kan banyak juga nih orang Muslim yang memang dia tuh belum mengenal agamanya boleh datang juga boleh dong boleh ya boleh dong bukan tempat itu bukan untuk agama bukan untuk mu'alaf aja ya itu terbuka untuk semua oke Alhamdulillah karena kan siapa tahu kan namanya kan balik Islam itu kan di Filipina mu'alaf juga kan iya mu'alaf juga yang orang lost dan balik lagi kita tarikin lagi Alhamdulillah kita bukan mengislamisasi ya tapi untuk kesantrian aja ya 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 kita kasih pembelajaran kita punya pedoman punya materi-materi yang kita bisa share sama mereka artinya apa ya buat yang kepo gitu kan ya buat yang kepo terhadap Islam datang datang gitu kan boleh agama lain juga boleh bahkan gini kalau seandainya ada seseorang non-muslim datang tapi dia ke situ bukan untuk langsung syahadat tapi pengen mendalami boleh juga ya silahkan maksudnya ada nih ada yang banyak yang gitu ya banyak itu aku belajar dulu pak masih bingung nih mau syahadat atau enggak mau melukin agama Islam atau enggak ya udah jalan aja gak apa-apa it's your choice kan itu hak kamu untuk keperbadian orang seorang mau tahuin silahkan tahuin aja gak apa-apa gak maksa ya kita gak memaksa karena kan kita sebagai muslim gak boleh memaksa kan kita hanya kasih tau ini gini gini terus ada tempat tanyaan ya it will go by itself lah tapi banyak sih yang setelah satu dua tiasasi datang disitu masih bingung kan alhamdulillah muluk juga syahadat juga dan kita permudahkan ya permudahkan secara gini kita gak mau tanya-tanya banyak kalau mau syahadat saya sekarang kenapa kalau besok kita gak tau orangnya di dalam perjalanan meninggal gak ke syahadat gitu orangnya gitu kan jadi intinya gini kalau kita di Mas Agung Sunda Kelapa ada yang mau ingin mau syahadat kita syahadatin secepat-cepatnya data itu belakangan KTP lah surat pengantar RTRW lah itu kan nanti syahadatin dulu orangnya kenapa? kalau orangnya itu belum pulang di jalan kenapa-napa bener bahaya bahaya belum sempat syahadat udah mati ya? betul itu yang kita menghindari dari situ satu ke dua udah gak tau mau syahadat tiba-tiba besok udah gak mau lagi ya bener kenapa? ya terlalu kebanyakanilah prosedur bukan prosedur apa ya? syahadat itu gak ada prosedurnya iya sebenarnya kan tapi kan dari pengalaman antum itu kan memang kayak dalam tata kutip dipersulit ya dipersulit maksudnya itu karena mudah dipersulitkan jangan persulitkan kalau syahadat itu kalau sekarang 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 ya syahadatin sekarang gak usah nanti kalau gitu kenapa? like I said pulangnya tiba-tiba meninggal dosa siapa itu menjadinya iya iya itu dia karena saya udah pernah ke ini pernah ngerasakan berapa masjid waktu itu pengantar dulu inilah masjid negara lagi saya ngomong tapi memudahkan dengan ada informasi ini kalau syahadat orang itu jangan jangan yang bersulitkan lah segerakan ya segerakan segerakan kalau ada yang pak silahkan panggil ustad saya siapin mejanya baru udah syahadat ya nah ini saya tanya ya bang besok ya tolong bawain ya kalau gak lengkap gak apa-apa kalau belum ada foto kita fotoin pake hp kita printing sendiri iya iya kan udah lebih canggih sampai segitu kita printing sendiri gak apa-apa kalau bisa bawa foto sendiri lebih bagus gak ada peci kita kasih peci alhamdulillah dan setelah itu persyahadat kita kasih ini kasih souvenir peci sejadah atau kalau ini kalau perempuan itu mukana sama ikro sama al-quran kita kasih juga semudah itu ya masuk islam ya memudahkan memudahkan jadi gak usah peribet orang mau masuk islam itu jangan diribet lah iyalah ya permudahkan lah persyahadat iya bener-bener karena sekarang-sekarang dan kalau di masjid Sunda Kelapa ini dengan pelayanan seperti itu ya kan kita tahu lah masjid Sunda Kelapa kan udah dari tahun 70-an kalau gak salah ya nah kan dengan pelayanan syahadat atau mu'alafnya seperti itu ya sejak tahun 70 ya Sunda Kelapa itu ya sampai sekarang itu sudah ada berapa tuh yang mu'alaf itu alhamdulillah sekarang as of today kita punya 19-1920 sudah mau masuk 20 ribu 20 ribu orang yang bersyahadat di Masyakun Sunda Kelapa kalau kita bikin rata-rata itu per bulan itu eh per tahun itu si rata-rata 300 sampai 400 per tahun per tahun berarti setiap hari setiap hari ada satu per bulan itu ya 25 apa 28 orang yang bersyahadat setiap hari hari ini tadi ada syahadat alhamdulillah ada alhamdulillah hari baik kan hari Jumat Masya Allah ada makanya pebelajaran itu terus menerus kita dan itu pendalaman ya 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 sehadat sekarang sertifikat kita kasih oke kalau perlu perlu surat keterangan boleh kita kasih surat keterangan bukan sertifikat secara sertifikat Islam sertifikat itu kita kasih setelah 4 kali pembinaan oke jadi 4 kali kita pembinaan terus kita mereka ada absensinya baru kita kasih sertifikatnya case to case basis kalau orang yang dari luar negeri biasanya datang disini untuk syahadat besok pulang lagi di negaranya dia jadi kita kasih zoom meeting atau pebelajarannya boleh boleh ya dan sertifikat kita sekarang kita kasih atau kita di case to case basis lah pokoknya kita permudahkan untuk siapa yang perlu jadi kalau kita di Masjid Agung Sunda Kelapa di International Mualab Center memang kita punya banyak WNA disana sampai sekarang meningkat tinggi 30% dulunya tahun 2022 itu hanya 20-an persen WNA yang bersyahadat di Masjid Agung Sunda Kelapa tahun ini sudah masuk 30% sudah banyak yang bersyahadat bukan karena pernikahan karena dapat tidak ada juga yang sudah tua minta bersyahadat sudah tua dia setelah saya baca tentang Islam saya lihat YouTube konten Sheikh Abudididat ya Sheikh Abudididat dan saya tahu tentang Islam saya ingin mengalami Islam dan sila boleh memberi nama saya tidak memberi nama saya bukan ayah saya saya tidak boleh memberi nama saya Muhammad Yusuf saya nama saya kan di Islam itu Muhammad Yusuf dan ada juga yang masih anak kecil saya mau Islam masih kecil SD nanya boleh gak boleh bapak ibu kamu tahu gak bapak ibu saya tahu dibawain aja bapak ibunya bapak ibunya juga syadat oh gitu masya Allah jadi barang barang ada keluarga ada yang bujangan sendiri perempuan single mbak kenapa ya gak lomba enggak pak saya joh setelah saya pandalaman Islam aku muluk Islam oh gitu sa juga ada china china taman saya china banget china banget yang one of the person yang orang yang ya mungkin na masuk Islam ya tiba 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 kemarin pakai hijab saya nyawetkan di instagram eh masya Allah kamu udah pakai hijab dari kapan kamu ini ya dari tahun kemarin aku gak tahu ya saya diam aja dulu soalnya mungkin keluarga belum terima jadi dari situlah kita masya akun Sunda Kelapa juga punya counseling nya untuk yang perekonomian lengkap sekali perekonomian kita insyaallah nanti tahun oktober bulan oktober bulan depan kita punya sarasehan yang temanya itu perekonomian mu'alaf saya harus hadir ada nanti orang BSI siap ustad di warman insyaallah akan menjadi narasumber ada ustad nababan juga ada beberapa mu'alaf yang dari alumni yang sudah sukses jadi kita membagikan sukses story juga testimoni bahwa setelah saya menjadi Islam itu jalan memang hidup di challenge-nya banyak tapi harus berikhlas terus terang harus jalan lurus aja itu kan part of your test kalau kita menjadi orang Islam itu pasti banyak dikasih masalah itu bukan masalah itu tes just a test ujian kamu harus lulus ujian sekolah juga harus ujian jadi mau menjadi from elementary to high school kamu ada ujian juga iya kamu ujian mau naik graduate juga di uji itu dia makanya kita harus lulus harus lulus gak boleh masya Allah luar biasa nah bang ian kalau di masjid agung sunda kelapa khususnya di mu'alaf center programnya sedang dikembangkan atau digalakkan itu apa ya sebenarnya kita dari fase yang fase pertama fondas foundation dulu nah kita udah bikin kurikulum sudah bikin sistem untuk pembelajaran dan kita maunya usulkan untuk semua pembina kita itu punya sertifikasi pembinaan karena kalau kita membinakan orang mu'alaf ini mu'alaf itu kayak anak kecil harusnya bahasa teka bahasa kita bisa pahamin yang lebih easy to understand you know you get to understand more about Islam very easily from the ustadz words karena kalau kadang-kadang ustadznya tambah banyak Arab aku gak ngerti Arab itu jadi kalau dia lebih kayak bahasa yang paling gampang di pelajari itu yang kita mau pakai jadi pembinaan jadi ada sertifikasi terus kita punya juga post-test pre-test ke depannya post-test pre-test itu setelah sebelum syahadat setelah syahadat dan setelah itu apa yang kamu belajarin dan kita ada scoringnya juga insya Allah kita punya itu nilai nilai itu kita melihat kayak sekolah nilai ternyata kita udah udah di sini levelnya jadi kita tahu dimana sekarang sekarang fundasi dulu 4 kali pembinaan setelah pembinaan udah paham ya ini sertifikatnya besok-besok kita ada tesnya bener gak pelajaran kamu masuk gak gitu jadi yang tes itu gak ini ya terus sekolah terlalu yang gampang aja gampang aja ya kan dasar tadi fondasi ini menurut saya bagus bagus sekali jadi saya itu belum pernah dengar gak tahu apa yang saya kurang jauh mainnya karena saya baru-baru tahu ada sistem seperti ini untuk mu'alaf mungkin mungkin salah satu uniknya masyid Agung Sunda Kelapa ini karena di bawah naungan DKM ketua DKM nya Pak Setianto Sentoso beliau adalah salah satu pendiri Telkomsel yang menjadi TBK ya jadi mereka pasat beliau adalah beri korporat jalanin masih seperti korporasi kita punya ekonomi yang sendiri menjalankan sendiri terus orang-orang pelayanan harus webstar pelayanan hotel anda lihat itu disana marbot tapi bukan marbot biasa marbot itu dilayanin masyarakatnya silahkan Pak disitu masih ada tempat duduk Pak ambilin apa namanya sandal jipitnya ditaruh di depan sandal jipitnya dipotirin itu kan luar biasa itu sistem-sistem yang oh iya bisa ya bakalan salah satu masih yang punya marbot sertifikasi ya ya marbotnya kita punya sertifikasi jadi ada pelajarannya juga trainingnya sampai sakpamnya juga punya training berarti bisa belajar marbot ya mudah-mudahan ada sandalisasinya tapi memang kalau di Masjid di International World Center kita we seek for standardization karena banyak yang aku pembina mu'alaf banyak yang aku gitu ya tapi saya abang ustad gak atau dipanggil ustad abang masuk di sekolah agama saya kan selihat itu kagak banyak yang aku pembina mu'alaf jadi kita mau bikin sertifikasi supaya kita tahu benar-benar oh ini lolos dengan standard mu'alaf pembinanya gitu saya rasa itu bagus sekali ya artinya formula itu kan sudah ada di Sunda Kelapa ya Masjid Sunda Kelapa kan dan mudah-mudahan yang nonton ini yang katakanlah dia itu profesinya salah satu pembina mu'alaf yang bisa soan lah ke Masjid Sunda Kelapa gitu kan kita bukan mencari ayo mencari kita yang siapa yang paling bagus enggak enggak kita with 6% supaya ke depannya jangan-jangan sampai ke depannya ada yang sesat salah pembelajarannya salah keilmuan agamanya salah salah ajarannya kasian tuh si orang yang menerima karena gini saya khawatirnya malah justru lebih dari itu khawatir saya itu khawatir dimanfaatkan oleh si pembinanya ini kan banyak yang masyadat sekarang dikasih sertifikat untuk apa ya minta infak itu yang bahaya makanya kita sebagai lembaga atau masjid mu'alaf center yang berbasis masjid kemarin kita ada ngobrol sama beberapa masjid juga nah ayo kita bikin sistem sama-sama kita sharing information kita brainstorming sama-sama dan kita jalankan sama-sama bukan siapa yang lebih bagus bukan gak ada yang persiwa itu siapa yang menjadi ketuanya gak ada penting semua standar aja penting punya standar di sesi punya jangan sampai itu mu'alaf center kita gak tau si orang gak tau lah ya maksudnya ya kebanyakan politik jangan politik di masjid lah politik itu disana disana aja lah ya sama yang orang mau debat juga datang pak jangan debat sini ini bukan pengadilan negeri pak ini masjid pak bisa-bisanya ya ada bisa gitu gak tau aku mau debat nih agama kalian begini wah pak mohon izin ya tolong ini bukan pengadilan negeri ini masjid pak kalau mau ibadah silahkan aku kasih tempatnya pak gitu kan astagfirullahaladzim ya Allah oke emang Ian terima kasih bincang-bincangnya mudah-mudahan antum dan masjid Sunda Kelapa selalu diberikan keberkahan amin dan keluarga antum selalu diberikan kesehatan amin ya Allah ya mudah-mudahan istri antum apa namanya bisa dimudahkan dalam urusannya saat ini amin sama-sama juga BWA amin selalu sukses amin selalu berinovasi selalu memberikan banyak ilmu untuk dakwah amin segalanya informasi untuk orang-orang yang belum memeluk Islam amin supaya mendapat hidayah kelembutan hati amin ya oke kalau ada yang mau pindahin silahkan masjid Sunda Kelapa siap siap terima kasih Bang Ian terima kasih insyaallah oke sahabat wakaf Alhamdulillah mudah-mudahan konten ini bisa menjadi inspirasi dan juga motivasi bagi kita semua yang muslim dan kalau untuk yang non-muslim tentunya ketika melihat konten ini mudah-mudahan terketuk pintu hatinya untuk mendatangi Masjid Sunda Kelapa cari tahu tentang Islam di sana dan insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kelancaran untuk bersyahadat di sana terima kasih para sahabat wakaf yang telah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum sahabat wakaf berwakaf di BWA mudah loh cukup menggunakan handphone sahabat saja caranya buka browser di handphone sahabat lalu klik www.bwa.id scroll ke bawah pilih salah satu program yang ada di BWA lalu klik dan pilih donasi mudah kan? ingat wakaf ingat BWA selamat menikmati selamat menikmati